Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, hukumnya wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang mempunyai kesanggupan. Jejak imani sebagai salah satu travel haji dan umroh yang memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Usai melakukan rangkaian kegiatan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Travel haji dan umroh Jejak imani melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah menggunakan kereta cepat yang merupakan fasilitas untuk jamaah haji. Selanjutnya, Jejak imani memiliki program untuk jamaah haji melakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi, kota Madinah. Di antaranya, Tausiyah membedah hadis arbain, tahajud bersama, dan aktivitas ibadah lainnya. Di sana juga kita akan ada banyak kegiatan ibadah, dari mulai tahajud berjamaah, lalu kemudian ada kajian hadis arbain, membahas 42 hadis yang langsung oleh Ustadz Yundi Imam Syohada yang telah memiliki sanat untuk hadis arbainnya. Juga banyak sekali kita pengajian bersama dengan Ustadz Salimah Vila, Mubalik Nasional yang juga cukup terkenal di Indonesia, yang merupakan juga Komisaris Utama di Jejak imani. Jadi jamaah bisa kita pastikan selain dapat nutrisi yang baik di tanah suci, dan juga mendapat nutrisi rohani yang insya Allah juga baik untuk ruhiyah mereka, untuk spiritualitas para jamaah haji ini. Menurut M. Rizaldi Latif, yang merupakan Direktur Utama PT Jejak imani, berkah bersama fasilitas yang disediakan Jejak imani untuk memberikan kenyamanan beribadah jamaah haji. Fasilitas yang kita buat untuk jamaah atau tamu Allah ini adalah fasilitas yang insya Allah nyaman untuk mereka melaksanakan ibadah dari perjalanan, prosesi ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah seperti tahajud, duha dan lain sebagainya juga kita perhatikan insya Allah. Dijadwalkan jamaah haji kembali ke tanah air mulai dari tanggal 13 hingga 15 Juli 2023 dengan menggunakan maskapai Saudi Arabia. Dari Mekah Arab Saudi, Tim TV One menggabarkan. Dari Mekah Arab Saudi, Tim TV One menggabarkan.